Halo semua, kali ini Bilhanet cuma mau sharing saja pengalaman menggunakan OLT HisFocus 2PON ini 2P1GS Special Edition Turbo yang sudah pernah saya review di video sebelumnya dan kali ini di video ini saya cuma sharing saja kalau OLTnya sudah digunakan, sudah jalan setengah bulanan dan sudah ada beberapa klien, belum ada 10 sih, cuma 9 ya karena ini cuma buat migrasi yang jalur-jalur sering listriknya mati atau dimatikan listriknya dan untuk migrasi estafet dari HTB ya, jadi meskipun sudah menggunakan UPS DC di rumah klien tapi kalau dimatikannya seharian tetap UPSnya tidak sanggup ya, jadi langsung saja ya ini sudah masuk ke web manajemen dari OLTnya di sini bisa teman-teman lihat ini sudah jalan 17 hari, 11 jam lebih ya untuk CPU-nya masih adem-adem saja, 1%, RAM-nya 50%-an, masih aman karena kliennya juga sangat sedikit ya cuma 9, nanti kita lihat, jadi ini sudah 17 hari kemudian kita lihat di bagian, nah ini ONTnya atau ONUnya cuma 9 ya dan cuma baru dipakai di PON 1, PON 2 masih nganggur ini ada 9, ada 9 klien yang sudah terhubung ke OLT ini redamannya juga ya karena menggunakan fast connector ya di sini ini ada yang minus 24 ini masih connect lancar, ini sudah saya tes speed lokal itu tembus 90-95 Mbps dengan redaman minus 24 ini nah ini minus 24 dBm ya, ini masih lancar apalagi kalau cuma buat bawa bandwidth rumahan 3 Mbps, ini masih sangat lancar untuk pingnya juga di speed test aman, kebetulan untuk klien ini ibu-ibu ya, jadi tidak begitu digunakan untuk game, jadi kurang tahu saya nggak ngetes nge-game di router ini tapi untuk ping speed test itu masih aman dan untuk speed test juga masih normal ya kemudian di sini ada juga yang minus 15 ya minus 15 ini masih bisa di split lagi kalau misalnya tetangganya atau ada klien baru di dekatnya ini bisa di split 1, 2 lagi jadi cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya ada 9 klien kemudian kita bisa lihat untuk suhunya ini ya jadi cuma di pound 1 nah di sini untuk suhu dari SFP-nya 28 derajat celcius jadi memang untuk his focus ini saya rasa dingin ya, adem banget kalau dipegang dari fisiknya alatnya langsung itu memang nggak panas hangat pun kayak nggak terasa begitu hangat ya dan ini tidak saya tambah kipas lagi cuma kipas bawaannya di dalam ya 2 buah ya yang satu di belakang yang satu di dekat port SFP-nya di dalam dan SFP-nya saya menggunakan HSG key 9 dBm tapi di sini terdeteksinya 7,23 dBm tapi ini anehnya kadang kalau ditambah klien misalnya saya ngecek router ya tambah 2 atau 3 klien ini kadang bisa sampai 8,2 8,3 dBm jadi mungkin ini menyesuaikan dari banyaknya klien juga saya juga kurang paham untuk untuk kekuatan ini munculnya bisa berubah tapi ketika saya kembalikan ke 9 klien ya yang tadi munculnya di angka ini 7,2 7,3 yang jelas untuk suhunya ini ya jadi untuk his focus suhunya adem ini nggak pernah di atas 33 jadi paling tinggi pas di duhur gitu pas di tengah hari siang panas itu paling 33 itu pun kalau sudah jam setengah tigaan pernah ngecek itu sudah ke 30 derajat celsius lagi jadi untuk suhunya adem kemudian yang perlu dibahas apalagi ya jadi intinya oh iya untuk mati lampu saat mati listrik baik di sisi klien sudah pernah mati listrik di sisi klien aman tidak bengong saya menggunakan CTE F663N V3A dan V9 ada juga Huawei yang tipe berapa ya A145 C5 ya kalau nggak salah itu aman mode PPPoE ada juga yang mode PPPoE plus hotspot ada juga yang mode cuma hotspot ya bridge itu ketika di sisi klien mati lampu itu tidak bengong jadi ketika di klien sudah listriknya nyala lagi itu langsung dial dan connect karena untuk ini untuk apa namanya OLT saya gunakan backup DC ini saya menggunakan powernya dari DC nya saja jadi ketika di rumah klien atau di kampung sini ada pemadaman ini belum sempat sampai mati belum sempat sampai mati sendiri dan itu aman dan pernah di sisi mikrotik dan juga OLT ini mati dan di rumah-rumah klien itu listrik tidak mati atau tetap menyala itu juga ketika ketika ini hidup OLT nya hidup itu tidak bengong ya jadi langsung dial dan koneksi aman lagi jadi mungkin kurang lebihnya seperti itu saja ya untuk sedikit cerita dari penggunaan HisFocus 2P1G S8 Turbo ini semoga bisa jadi referensi buat teman-teman dan jangan lupa buat teman-teman yang mungkin belum subscribe silahkan di subscribe ya terima kasih sudah menonton on Terima kasih.